Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland Di video kali ini, saya akan merangkum lanjutan dari film kemarin yaitu Ninja Shadow of Tear yang dirilis pada tahun 2013 Buat kalian yang belum nonton alucita film pertamanya bisa nonton terbeda hulu biar paham link ada di pojok kanan atas video Jadi di film keduanya ini mengisahkan perjuangan seorang seniman bila diri ninja yang mencari pelaku pemuduhan istrinya Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya Sebelumnya, mari kita bahas seni bila diri ninja yang sangat populer di Jepang Bahkan negara Jepang menggunakan bila diri ini untuk melawan para tentara dari negara musuh Selain menggunakan senjata kuno yang sederhana Ninja juga memiliki teknik sembunyi sehingga bisa membunuh para musuh secara misterius Sama halnya dengan seorang teman Ia memiliki taktik sembunyi namun taktik tersebut hanya digunakan saat ditagih hutang Kita kemudian beralih ke masa kini Dimana setelah Kishi dan istrinya Namiko berhasil mengalahkan Masasuka Keduanya memutuskan untuk menetap di dojo ninja Koga Jepang milik peninggalan ayah Namiko Keduanya sangat terlatih dalam seni beradiri ninja dan menyalurkan ilmunya tersebut ke para anak didiknya Pada suatu hari Kishi pergi ke toko priasan untuk membelikan istrinya sebuah kalung yang memiliki simbol kebahagiaan Namun ternyata gerak-gerik Kishi sudah diintai oleh dua orang asing yang ingin merampoknya Kishi yang sadar akan keberadaan mereka pun bersembunyi di atap rumah Tapi keberadaannya langsung diketahui oleh mereka setelah Kishi memulai keributan Dikenakan Kishi tahu apa yang mereka inginkan Ia pun menyerahkan dompetnya begitu saja Namun sayangnya kedua pria itu tak puas dan malah meminta kalung yang baru saja Kishi beli Tentunya Kishi tak mau menyerahkan begitu saja yang pada akhirnya terjadilah pertarungan Meskipun hanya menggunakan tangan kosong Tapi Kishi berhasil menjatuhkan keduanya dengan waktu yang singkat Sesampainya di rumah Kishi langsung memberikan kalungnya ke Namiko Dan menceritakan apa yang baru saja ia alami Di malam harinya Namiko yang masih hamil muda tiba-tiba ngidam getuk lindri Karena tak ingin istrinya nelesu Kishi pun langsung pergi untuk membelinya Namun saat hendak membeli getuk Kishi baru ingat kalau ia sudah menyerahkan dompetnya kepada dua pencopet tadi Jadi Kishi pun milih balik lagi ke rumah untuk mengambil uang tambungannya yang ia simpan di bungkus rokok Namun eh namun sesampilnya di rumah Kishi dibuat terkejut di mana seisi rumahnya berantakan Dan Namiko tergeletak dengan luka di lehernya Tentunya hal itu membuat Kishi histeris melihat istrinya yang beberapa menit lalu dilihatnya tiba-tiba sudah tak bernyawa Keesokan harinya setelah pemakaman Namiko Kishi dihampiri oleh rekannya yang bernama Nakabara Tak mau melihat Kishi terus-terusan larut dalam kesedihan Nakabara-barapun menawarkan Kishi untuk tinggal di dojonya yang bertempatan di Thailand Namun Kishi malah menolak ajakan tersebut Kishi lalu mulai mencari tahu pelaku yang membunuh istrinya Dan mencurigai dua perampok yang sebelumnya ia temui Kishi juga masih ingat kalau kedua perampok itu menggunakan trik triple kick saat mereka bertarung Jadi Kishi mencari tahu tempat dojo yang mengajarkan teknik serangan triple kick tersebut Singkat cerita Kishi akhirnya mendapatkan petunjuk kalau dojo Azuma lah yang mengajarkan trik tersebut Ia pun langsung pergi ke sana namun kedatangannya Malah tidak disambut dengan baik Para petarung di sana menolak untuk memberi informasi tentang kebedaan dua perampok itu Alhasil Kishi yang hilang kesabaran pun memberi pelajaran kepada mereka dengan menunjukkan keahlian belah dirinya Sampai akhirnya salah satu dari mereka membeberkan kebedaan dua perampok tersebut Kishi kemudian menghampiri kedua orang itu dan memancing mereka agar pergi ke gang gelap di tengah kota Ia lalu mengaitkan sebuah tali untuk menjatuhkan keduanya Saat salah satunya ingin mengambil senjatanya Kishi langsung mengeluarkan pisau dan memotong tangan orang tersebut Dan dengan waktu yang singkat Kishi mampu membalaskan dendamnya dan berhasil membunuh keduanya Di hari berikutnya Kishi mengikuti saran dari Nakabara untuk mendatanginya di Thailand Di sana Kishi bertemu dengan dua murid Nakabara yang bernama Hiroshi dan Lukas Dalam kesempatan itu Kishi bertanding dengan Lukas Namun Kishi menjadi hilang arah dan menyerang Lukas tanpa ampun Sampai akhirnya Nakabara menghentikan pertempuran itu Melihat emosi Kishi yang tak terkontrol Nakabara pun meminta Kishi untuk menjalani telatihan berjalan di atas api Guna meningkatkan fokusnya Akan tetapi Saat Kishi melakukan metode tersebut Ia kembali ingat tentang pembunuhan istrinya Yang pada akhirnya ia pun memilih pergi untuk mencari wedang jai anget Ketika Kishi sedang santai sambil nyeruput wedang Pria mabuk tiba-tiba muncul mengganggu ketenangan Kishi Kishi yang sedang mumet pun terselut emosi Dan memulai perkelahian dengan mereka Meskipun jumlah mereka lebih banyak Namun kemampuan berkelahi mereka bukanlah masalah besar bagi Kishi Ia mampu mengalahkan mereka hanya dalam waktu yang lumayan singkat Keesokan harinya saat Kishi mau memetik buah-buahan Ia merasa limut karena belum sarapan sego Jadi Lukas berinisiatif untuk menggantikannya Tapi sayangnya nasib buruk menimpa Lukas Dimana saat ia sedang memetik buah-buahan Orang tak dikenal tiba-tiba muncul mengintai Lukas Kemudian melemparkan kawat berduri ke leher Lukas Dan berakhir membunuhnya Berita itu pun langsung terdengar ke seluruh dojo Begitupun dengan Kishi Ia memberitahu Nakabara Kalau luka di leher Lukas sama dengan yang ada di Namiko Ditambah lagi Yang seharusnya di kebun adalah Kishi Jadi kemungkinan kalau pelakunya salah sasaran Karena seharusnya ia membunuh Kishi Dari sinilah Nakabara mulai menceritakan Tentang masa lalu keluarganya Dimana ayah Nakabara Ayah Namiko Yaitu Sensei Takeda Dan seorang pria dari Nagoya Bernama Isamu Merupakan tiga murid terbaik di dojo Koga Dan saat guru mereka meninggal Isamu tak terima Kalau Takeda menguasi dojo Sehingga keduanya terlibat dalam duel hebat Yang akhirnya merenggut nyawa Isamu Meskipun kejadian tersebut sudah lama berlalu Tapi adik laki-laki dari Isamu Yaitu Goro Masih ingat betul tentang kejadian itu Ditambah lagi Goro terkenal mengajari murid-muridnya Menggunakan kawat berduri Jadi kemungkinan besar Goro membunuh Namiko Untuk membalaskan dendam kakaknya Tidak cuma itu Nakabara juga menambahkan Kalau Goro kini menjadi kartel narkobai Di Burma yang sekarang menjadi negara menyanmar Kini keselamatan Cici sebagai menantu Takeda pun dipertaruhkan Maka dari itu Nakabara meminta Cici agar kembali ke Amerika Serikat Untuk mencari tempat yang aman Akan tetapi Cici harus membutuhkan waktu untuk menerima saran dari Nakabara Cici lalu dengan yakin memutuskan Untuk mencari keberdaan Goro Siapa tahu Dialah dalang dari pembunuhan istrinya Nakabara juga membantunya menemukan Goro Dengan memberinya peta kuno Burma yang dimiliki ayah Nakabara Pada saat Perang Dunia Kedua Dalam peta itu Ditunjukkan sebuah tempat Yang dulunya digunakan untuk mengubur mayat Dan sekarang menjadi tempat persembunyian Goro Di samping tempat itu Juga terdapat beberapa senjata ninja Yang dikuburkan dengan ditandai logo Kujitua Cici kemudian langsung menuju ke Burma Dan bertemu dengan seorang sopir taksi India Bernama Mike Karena baru pertama kali ke Burma Cici pun membayar Mike Untuk menjadi sopir pribadinya Dan mengantar kemanapun tujuan Cici selama di Burma Namun Sebelum melancarkan aksinya Cici membeli banyak peralatan seadanya Untuk dirakit menjadi senjata Di malam harinya Cici mendatangi sebuah bar Yang kemudian diambil oleh seorang pengedar narkobai Cici lalu berpura-pura ingin membeli barangnya Sekaligus mengorek informasi tentang Goro Namun Saat mendengar nama Goro Si pengedar itu malah terlihat kesal Di waktu yang sama Beberapa orang juga muncul sambil membawa besi seolah-olah siap untuk melawan Cici Goro akan tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung Karena tak merebatkan informasi apapun Yang mengarah ke Goro Cici pun memilih pulang kembali ke penginapannya Di pagi harinya Beberapa petugas yang mengaku sebagai dewan pembangunan dan perdamaian negara Datang mendobrak pintu kamar Cici Kemunculan mereka yang tak terduga Membuat Cici memberontak dan kabur Tapi saat akan melewati atap-atap Pedugas mengebungnya dan menangkap Cici Cici lalu ditahan serta disisa menggunakan setrika Karena dituduh sebagai mata-mata Amerika Dan sesaat setelah hukuman itu berakhir Cici berhasil Membebaskan diri Bahkan mengalahkan dua petugas Ia lalu lanjut menyamar sebagai petugas Untuk menyusup ke kantor SPDC Dan menyerang Jenderal Sang Di situ Cici mengancam Jenderal Sang Agar memberikan informasi tentang keberadaan Goro Namun setelah Sang memberikan informasi tersebut Ia malah dibunoi oleh Cici Cici kemudian diantar oleh Mike Untuk pergi ke sebuah hutan Yang dipercaya sebagai tempat guru bersembunyi Tapi karena akses jalan yang tak memungkinkan Mike pun mengantar Cici hanya di seperempat jalan Sedangkan Cici melanjutkan perjalanannya Lagi melewati sungai menggunakan perahu Singkat cerita setelah mengelilingi seisi hutan Cici arnya menemukan sebuah kuburan Dengan kuji tua Yang sebelumnya dimaksud oleh Nagabara Di dalamnya Cici menemukan beberapa senjata Dan baju ninja peninggalan Sensei Takeda Ia pun mempersiapkan senjatanya Sekaligus memakai baju tersebut Kini Cici siap untuk menghadapi Goro Dengan taktik ninja yang bergerak secara misterius Cici berhasil menjatuhkan beberapa penjaga Yang berada di luar tempat tinggal Goro Ia lalu lanjut masuk ke dalam Dan menaruh granat ditabung gas Sehingga meledakan sebagian tempat tersebut Sementara Ita Goro yang mendengar keributan itu pun Segera meraih senjata andalanya Yaitu kawat besi Sebelum berhadapan dengan Goro Cici direpkan terlebih dahulu Oleh tangan kanan Goro Yaitu Miat Kemampuan berkelahi Miat Ini cukup hebat Dan mampu mengimbangi bela diri Cici Sampai akhirnya Cici melayangkan tantangan mautnya Hingga menjatuhkan Miat Cici kemudian meraih pisau Miat Yang jatuh dan menusuknya di kaki Miat Tak menyerah begitu saja Miat terus-terusan berusaha Untuk menyerang Cici Sampirnya Cici berbalik badan Dan menikam dada Miat Kemudian disusul mematakan lehernya Setelah berhasil mengalahkan Miat Kini Cici pergi menemui Goro Cici lalu sedikit menyinggung Tentang kematian istrinya Tapi Goro terlihat meremehkannya Sehingga membuat Cici naik pitam Dan memulai duel dengannya Dalam awal serangannya Goro sempat melemparkan setara bom merahnya Hingga mengenai dada Cici Untungnya Cici cuman mendapatkan sedikit luka Jadi ia bisa melanjutkan duel tersebut Keduanya mengandalkan senjata masing-masing Goro dengan kawat durinya Sedangkan Cici menggunakan pedang katangannya Saat keduanya melanjutkan pertempuran itu Goro mengaitkan kawat besinya Kelaer Cici dan berusaha untuk membunuhnya Namun usahanya itu gagal Karena Cici berhasil menahannya dengan pedangnya Cici lalu sebisa mungkin Mengangkat tubuh Goro dan menjatuhkannya Saat Goro sudah tak mampu lagi untuk bangkit Cici pun mengambil kesempatan itu Untuk memenggal kepala Goro Saat Fajar mulai tiba Cici kembali ke dojo Nakabara Tentunya Nakabara senang melihat Nerkanya itu kembali dengan keadaan masih hidup Keduanya lalu mulai mengobrol seperti biasa Namun di tengah itu Tukang paket datang mengantarkan sebuah pingkisan Di saat itulah Cici melihat sebuah simbol Yang ada di senjatanya di tukang paket Diketahui kalau simbol itu berarti tiada ampun Di saat itulah Cici menyadari Kalau semuanya itu ulah Nakabara Mulai dari mengirim dua preman Membunuh Namiko Dan juga membunuh Lukas Hal itu sengaja direncanakan Karena Nakabara ingin memanfaatkan Kemampuan Cici untuk membunuh Goro Karena Goro saat mengganggu Jalur operasi narkobai Milik Nakabara di wilayah Asia Tenggara Nakabara Lalu memberi Cici dua pilihan Itu bergabung dengannya Atau salah satu dari mereka halus mati Cici yang merasa dihianati pun Tak sudi untuk bergabung dengan Nakabara Dan memilih duel untuk menentukan Siapa yang akan bertahan Pertempuran itu pun dimulai Dengan Cici melempar poci kepala Nakabara Dalam duel itu Beberapa kali Cici mendapatkan pukulan dari Nakabara Begitu pula dengan Nakabara Yang mendapatkan tandangan berturut-turut dari Cici Sampai akhirnya Cici berhasil menendang Nakabara Hingga merobohkan dinding kayu Disitulah Cici melihat ruangan sebelah Yang penuh dengan artefak kuno Tak sampai disitu saja Keduanya kembali berduel Menggunakan senjatanya masing-masing Nakabara menggunakan katananya Sedangkan Cici meraih sebuah tongkat Karena keduanya ahli dalam bela diri Pertempuran sengit itu pun berlangsung cukup lama Di tengah duelnya itu Nakabara berhasil mematakan tongkat Cici Jadi Cici pun meraih katananya Yang ada di ruangan tersebut Dan menggores dada Nakabara Tak mau kalah Nakabara pun Melusukan senjatanya ke Cici Dan menendangnya ke tanah Di saat itu juga Cici melihat kawat duri Tepat di sampingnya Ia pun meraih kawat itu Dan melilitkannya ke leher Nakabara Layaknya seperti Nakabara Membunoi Namiko Setelah kemenangannya itu Cici menyuruh Hiroshi Untuk membuka paket milik Nakabara Yang berisi narkobai Kini Hiroshi pun tahu Kalau gurunya itu Memanfaatkan Dojo Untuk mengedarkan narkobai Jadi Hiroshi pun menyatakan Kalau insiden ini Tak pernah terjadi Demi menjaga repotasi Dojo Hiroshi dan murid lainnya Juga mengucapkan selamat tinggal ke Cici Yang telah memilih kembali ke Jepang Saat sampai di Jepang Cici menjatuhkan kalun Namiko Dan mencoba menerima Kematian istrinya tersebut Dan film pun Berakhir Oke guys terima kasih Buat kalian yang sudah menonton Video-video dari YND Mohon maaf jika ada kesalahan Dalam penyampaiannya Dan mohon maaf juga Jika ada salah dalam penyampaiannya Iya bener Pesan yang tidak bisa ditanggung Di film ini Sekuat-kuatnya Anda Pasti Anda tidak mampu Memegang temblek ayam Sekian dari saya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya